Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kepi Foglu Rahman Saya Brima Alrin Hasan Kami dari tim Manskoy Dari Mansatuk Kota Pembangun Baru Di sini kami membuat suatu robot Yang bernama Nusat Robot ini berfungsi sebagai pengantar barang Ke ruangan pasien Corona Selamat beragam kami membuat robot ini Adalah untuk mempermudah Para perawat pasien Corona Atau para tim medis Dalam merawat para pasien Karena seperti yang kita ketahui Virus Corona merupakan virus yang sangat mudah mengular Virus Corona dapat mengular dengan jarak 1 meter Agar kita tidak tertular virus Corona Sebaiknya kita mendaga jarak sejauh 1 meter Dan tentu saja mereka para tim medis Sangat beresiko tertular virus Corona Karena mereka memiliki jarak yang terkenal sangat dekat Dengan para pasien Oleh karena itu kami terinspirasi membuat robot urusan ini Yaitu robot yang dapat mengantarkan barang Ke ruangan pasien melalui aplikasi Baiklah disini kami akan menjelaskan komponen-komponen dari robot urusan ini sendiri Yang pertama Disini ada microcontroller Node MCU ESP8266 Node MCU ESP8266 ini dilengkapi dengan chip wifi Sehingga dapat membuatnya terhubung ke internet Dan juga melalui internet tersebut Kita dapat mengoperasikannya melalui aplikasi yang bernama Blink Disini juga terdapat motor driver L298N Yang berfungsi sebagai pembantu microcontroller tersebut untuk menggerakkan motor DC Di sini terdapat 3 sensor infrared Yang berfungsi untuk membaca garis yang telah tersedia Motor DC ini berfungsi sebagai untuk penggerak robot tersebut Oke selanjutnya adalah program Disini kami menggunakan bahasa C Dan software Arduino IDE Untuk pemrograman robot kami Disini ada Blink Library Blink Yaitu Penggerak dari robot kami Lalu program untuk koneksikan ke wifi Dan juga beberapa program line follower simple Tiga sensor Dan logic untuk pergi ke ruangan-ruangan Yang telah kami tentukan Selanjutnya kami akan menjelaskan alat kami di Blink Yang pertama disini kita bisa men-set kecepatan Saya akan men-setnya sekitar 500 Lalu ada pilihan ruangan Disini kami men-set ke ruangan 3 Dan ketika menekan tombol deliver Maka robot akan berjalan Dan ke ruangan 3 Robot kami juga memiliki beberapa kendala Yang belum sempat kami perbaiki Kedepannya akan kami perbaiki Setelah itu robot akan menuju ke garis finish Dan berhenti Kesimpulannya adalah Dengan adanya robot nersan ini Kami berharap agar Proses perawatan pasien virus corona Dapat dipermudah Dan juga Resiko para tim medis kaduler oleh virus corona Dapat diminimalisir Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!